Orang yang kurang hajar ke Habib, neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa, kena setinggi kayak apa, kalau kau kurang hajar ke Habib. Itu dah jelas, pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Badan siapa kurang ajar kepada cucu? Kepada Habib, Syarifah, baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksud pada Allah, umpamanya ya, fakot azari, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman azari, fakot azallah. Yang kurang ajar kepada Habib, kurang ajar kepada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya, orang yang kurang ajar, benci kepada Habib. Apalagi sekelas imam besar kita, Habib, Syarifah, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Ya Umar Muhdor. Habib Umar Muhdor ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Al-Habib Umar Al-Muhdor. Habib Umar Al-Muhdor. Al-Muhdor wal-Aidarus. Al-Muhdor wal-Aidarus. Syahinillah, syahinillah. Oh ya, ada imunit. Bang Biji mau nanya nih, ini maksudnya apa ya? Mahdor, ya Umar Mahdor, ya Umar Mahdor. Ini lagi-lagi, kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdor? Kenapa nggak minta sama Allah SWT langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaga, yang nama dengan al-lisna ta'agli, misna dul-fi'li. Al-Allah, kami nggak mengerti. Ajarin dong. Baga yang nama dengan al-lisna ta'agli, misna dul-fi'li ila gairi mahu walahu. Nah, kita nyebut Ya Umar Mahdor pada hakikatnya Ya Rab, atau jahilai kabijahi Ya Umar Mahdor. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Ini Umar Mahdor itu siapa sebenarnya? Wali kah dia? Nabi kah dia? Tuhan kah dia? Berhala kah dia? Jadi harus jelas. Ini ajaran agama Islam kah? Ajaran agama Yaman kah? Ajaran agama Haba'id kah? Umar Mahdor itu bukan simple. Nyebut Allah yang lebih simple. Allah, Rab, Ya Rab. Bayangkan teman-teman, nggak enak banget. Ya Umar Mahdor. Habis itu doanya nggak boleh kecil-kecil, keras-keras lagi. Saya datang ke masjid nih, berdoa sendiri. Ya Umar Mahdor. Mudahkanlah rezeki hamba Ya Umar Mahdor. Saya diusir dari kampung. Dianggap sesat. Nanti kita jikir. Umar Mahdor, Umar Mahdor, Umar Mahdor, Umar Mahdor. Kita terkejut. Ya Umar. Ya Umar Mahdor. Panjangan. Enak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Umar Mahdor, Umar. Capek ya, ribet. Nanti kalau cepat. Ya Umar Mahdor. Dor, 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 Dor. Kalau bisa gitu ya nggak apa-apa buat lucu-lucuan. Kan orang aneh-aneh kan? Pakai Endor sekarang. Endor, 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 Endor. Kenapa pakai Kendor? Udah lezat sekali. Udah menyatu. Pendor, 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 Pendor. Pendor, Sudara. Coba, coba, coba nih. Kalau ada waktu jawab ya. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada habaib. Apalagi sekelas imam besar kita, habibu isi. Sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Jadi, marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Hussein Syihab dari Palembang. Ustaz kok tahu, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Asyiroh. Kitab Khidmatul Asyiroh ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama' kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya, minta ke saya. Saya kasih PDF-nya. Khidmatul Asyiroh. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsudu Hiroh. Ini pegangan utama dari Rabbi To'alawi. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf, ini nanti kita bukan mentelanjangi, tapi mempelajari. Mengetahui tentang kesucian duriah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto, dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain. Bukan. Untuk apa? Ngurusi nasab orang lain. Urusan orang nasab. Enggak. Yang menjadi kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan Nabi saya, Nabi kami. Kalau berhubungan dengan selain Nabi kami, yang suci, yang mulia ini. Saya nggak ngurusin untuk apa? Ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan Nabi kami, Nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya Nabi-nya umat Islam, Nabi-nya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penduru macam agama, sukuras, dan bangsa. Jadi wajib. Pantuk kifayah. Harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis nggak? Mengatakan, oh saya saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya nggak? Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya bayar. Bahkan sama. Misalkan, oh ini Kang Mas K.R.T. Fatih Wilayah Diningrat itu Soko Jawa Mataraman. Misalkan saya mengatakan seperti itu, masuk rasis kan ya nggak? Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya. Itu nggak apa-apa. Misalkan saya mengatakan Prof. Koresh Syab itu dari merga Baalawi, Khadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar. Hijrahan dari Palembang, dari Aceh, Malaka, dari Khadromautsa. Masa ini termasuk bagian daripada rasis kan? Ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi, marga Syihab bukan sahab. Bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya Sot. Tapi kalau SY, itu huruf Arabnya Shin. Shin, bukan Sot. Jadi, Syihab. Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus. Sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Koresh Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi, wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda. Cuma satu klan, klan yang sama. Yang Prof. Koresh Syihab berasal dari Syihab Makassar. Kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan. Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab. Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap. Ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai. Sesuai dengan perkiraan. Yang ini, mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muttalib, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya tidak bisa ditampilkan di deskripsi, karena tidak berupa video. Sudah saya baca. Sudah saya baca. Semuanya ada namanya Ahmad Syihab. Atau Syihab dari Indonesia. Saya bukakan sebentar. Biar mantap. I did, bukan I did. Harus benar-benar mantap. Harus yakin. Saya yakin-yakinnya. Pikiran nanti saya bohong kepada Bani dengan semua. Ini pernah di-setting, tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Robi Totul Halawiyah. Dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab. Atau Syihab. Keluarga Syihab dari Indonesia. Hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2, atau O, atau R, atau S, atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling taat dengan khabib Muhammad Syihab. Dari keluarga Marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kangmas Muhammad Syihab, yang mengaku-ngaku sebagai duriah nabi, yang harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah secara ilmiah, keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita hurufat, dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya. DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti, bahwa setiap keturunan nabi yang hidup pada hari ini, pasti ada. Yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau habib palsu, ketauan kalau diperiksa. DNA nabi kemana? DNA-nya kemana? Jadi gitu, Kang Mas Muhammad Syihab. Jadi jangan marah-marah. Jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua, ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50, Santri 6 Panjenengan saya nggak ikut. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu, bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh Santri 6 Panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga Panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak tahu pada saat sekarang. Karena nanti Panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain. Dengan lisan yang tidak dikontrol. Mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa singgatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib bin Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid, bangga belitung, dari Habib Ismail Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google Search untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Riziksyad. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Riziksyad ini adalah duriah nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasuk-masukkan akal ya. Tapi tetap dipaksakan. Terpaksa. Terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa. Tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah. Tapi hanya berdasarkan prasangka atau ron saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriyah, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu. Diperistri oleh Sayyidina Ali Karamallah Wajah, wafat tahun 40 Hijriyah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Hussein. Hussein ini lahir pada 4 Hijriyah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriyah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baghir ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada lima generasi. Anak, cucu, anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba jengan ingatlah. 45, Merdeka Bangsa Indonesia. Merdeka Bangsa Indonesia.